Hai, welcome back to my channel, aku Steven Antrian Hari ini aku akan membahas sebuah produk dan mereview sebuah produk Karena banyak bertanya kepada aku kayak Kak, serum exfoliating apa yang bagus? Kak, exfoliator apa yang bagus? Beberapa produk exfoliating memang banyak yang dia terlalu kenceng ya Jadi terlalu tinggi konsentrasi AHA ataupun BHA-nya Jadi memang kadang-kadang aku tuh agak bingung merekomendasikan apa gitu loh Karena aku takut kulit kalian over exfoliating Dan memang exfoliating kan gak boleh terlalu sering ya Jadi maksimal 2 kali seminggu atau 3 kali seminggu tergantung konsentrasi produk kalian gitu lah Kalau misalnya dalam bentuk toner dan konsentrasi rendah ya bisa setiap hari gitu Cuma in overall aku tidak menyarankan menggunakan exfoliating produk setiap hari Nah produk yang akan aku bahas itu adalah ini Ini adalah RH Skin Renew Booster Series Nah dia mengandung 10% AH dan 1% baku ciol ya kan Jadi ada sedikit serum, bukan retinoids ya bisa dibilang Kayak alternatif retinol Alternatif retinoids Karena baku ciol gak termasuk golongan retinoids Oke Jadi dia mengandung 10% AH Ini Skin Renew dan ini merupakan exfoliating serum Nah untuk botolnya dia yang kayak gini ya Karena RH tuh mirip-mirip botolnya Cuma warnanya yang ini Jadi kalian baca saja 1% baku ciol plus 10% AH Nah pelotuk ini Dia memang mengandung 10% AH dengan konsentrasi yang berbeda Nah jadi komponen utamanya produk ini gitu kan ya Exfoliatornya itu menggunakan basis glycolic acid Ya dia glycolic acid sebesar 8% gitu kan ya Nah glycolic acid AH gitu kan ya Itu merupakan jenis AH yang berat molekulnya itu paling kecil gitu kan Jadi dia berat molekulnya paling kecil Jadi penetrasi ke dalam kulitnya pun dia bisa dibilang paling dalam dan paling efektif Sebagai exfoliator Nah kalau begitu AH itu sebenarnya untuk apa gitu kan ya AH itu sebenarnya merupakan sebuah bahan yang keratolitikum Jadi itu indikasi untuk mengobati hiperkeratolitik Nah hiperkeratolitik itu apa gitu kan ya Nah sel kulit mati pada permukaan kulit kalian itu sebenarnya terbuat dari keratin gitu kan ya Jadi hiperkeratolitikum adalah untuk menghilangkan sel kulit mati pada permukaan kulit kalian Nah kalau gitu penting gak kak exfoliasi Benernya penting gitu kan ya Karena untuk apa gitu kan ya Sel kulit kalian itu sel kulit matinya lebih udah menghilang gitu kan ya Menghilangkan sel kulit mati Sel kulit yang baru itu akan tunggu ke atas gitu kan ya Jadi kalau misalnya orang jarang exfoliasi atau apa Jadi kulitnya dia itu cenderung lebih kusam pertama Kedua lebih gak glowing Ketiga teksturnya gak jelas Kemudian yang keempat dia lebih cenderung berjerawat gitu kan ya Loh kak AH kan bukan untuk jerawat kok begitu Sebenarnya gini AH BHA gitu ya BHA memang dia oil soluble Jadi memang lebih ke para blackheads dan whiteheads Namun AH itu juga bisa untuk mengobati jerawat sebenarnya Jadi dia mampu untuk menjaga pertumbuhan jerawat juga Terutama jenis mandelic acid Nah mandelic acid malah punya kemampuan antibakteri malah Jadi agak berbeda dibandingkan yang itu Cuma ini glycolic acid Nah fungsinya AH adalah untuk apa Dia itu menghilangkan sel kulit mati Kedua mampu untuk mencerahkan kulit Ketiga mampu untuk menghilangkan dark spot Hiperpigmentasi ataupun melasma pada kulit Bukan menghilangkannya mengurangi Kemudian keempat mencerahkan kulit Kelima sebagai anti aging Jadi anti aging ya Jadi dia itu mampu untuk merangsang sel fibroblast gitu kan Jadi dia mampu untuk menggambat MMP1 Jadi dia itu membuat kulit kalian itu menjadi lebih kenyal Dan juga lebih tidak berkerut Jadi menyamarkan garis halus dan kerutan pada wajah Jadi merupakan ingredients yang bisa dibilang bagus juga Nah glycolic acid Namun glycolic acid bisa dibilang ya dia penetrasinya paling cepat Cuma ya paling irritating dibandingkan yang lain Jadi memang bagi kalian yang mungkin sensitif sekali Mungkin kalian menghindari glycolic acid Kemudian dia ada lactic acid 1,8% Jadi lactic acid disini fungsinya apa gitu kan Sama golongan AH juga Cuma lactic acid disini adalah untuk membantu si glycolic acid gitu Supaya tidak terlalu irritating banget gitu Jadi ditambahin konsentrasi lactic acid 1,8% Untuk kontraksi iritasinya si glycolic acid Nah lactic acid juga merupakan golongan AH sama Cuma berat molekulnya lebih besar dibandingkan dengan glycolic acid Jadi penetrasinya tidak sedalam glycolic acid Dan bisa untuk mengurangi iritasi juga Serta lactic acid itu sendiri memiliki kemampuan hydrating Tidak hanya kayak glycolic acid yang mana cuma Eksfoliasi juga eksfoliasi saja gitu Gak diapa-apain gitu loh Kalau misalnya lactic acid masih bisa menghidrasi kulit sedikit gitu kan Jadi ingredientsnya bagus Kemudian dia juga mengandung bakuciol 1% disini Nah bakuciol aku udah pernah bahas di satu video di link bawah Ini aku link aja videonya bakuciol Bakuciol itu bukan merupakan golongan retinoids ya Dia itu natural derivative of retinol Jadi bukan retinoids sebenarnya Dan kalau misalnya bakuciol itu sebenarnya apakah sebagus retinol Sebenarnya masih bagus retinol ya Bakuciol belum bisa mengalahkan retinol karena sudah well studied retinol Bakuciol itu merupakan ingredients ya baru-baru hype banget Cuma memang dia secara penitian jurnal ya Dia itu mampu untuk menghambat MMP1 Atau matrix meta Aduh lupa namanya MMP1 Jadi memang dia itu merupakan MMP1 itu kayak semacam bahan yang dia itu sebenarnya merusak kekencangan pada kulit kalian gitu loh Enzim MMP1 itu merusak kekencangan kulit Jadi si bakuciol itu mampu untuk mengambat MMP1 lebih bagus dibandingkan sama retinol bahkan Jadi aktivitas penggambat MMP1nya itu bagusan bakuciol Cuma di jurnal itu ya Dia itu penggunaannya retinol 1 kali sehari Bakuciol 2 kali sehari Jadi tidak imbang gitu loh Cuma kita masih gak bisa langsung menjudge Oke bakuciol gak berguna Aku juga gak mau ngejudge oke bakuciol gak berguna Aku tetap ngomong dia bakal berguna Tetap dia ya anggapannya bakuciol itu anti-aging yang pertama pasti Anti-aging yang kedua juga dia mampu untuk Sedikit mempercepat skin cell turnover juga Dan juga mampu untuk mencerahkan kulit juga Jadi bakuciol merupakan ingredients yang bagus Nah mungkin kalian akan berpikir-pikir selama ini Oke aku harus skip aja ya Kalian akan berpikir loh kak kok bisa AH campur sama retinoids gitu kan ya Sudah aku katakan tadi AH yang ini bakuciol Bakuciol itu bukan retinoids guys Jadi jangan kalian pikir kayak AH plus retinol gak boleh Sebenarnya AH sama retinol boleh dipakai Kalau misalnya formulasinya tepat loh ya Kalau formulasinya tepat bisa kalian pakai AH plus retinol Meskipun aku tidak terlalu menyarankan Kalau misalnya produk terpisah kok gak menyarankan Misalnya produknya itu gabung jadi satu masih oke lah Karena diformulasikan di pH yang tidak terlalu ekstrim Karena retinol gak bisa dibawa ke pH terlalu ekstrim Jadi pH agak sedikit di atas tidak akan terlalu mengiritasi kulit Nah jadi boosternya ini ya secara ingredients Bakuciol plus AH sama-sama anti-aging Sama-sama brightening Mampu untuk mencerahkan kulit juga Mengeksfoliasi kulit juga Jadi merupakan ingredients yang bisa dibilang oke banget Oke Kemudian aku akan membahas sekarang teksturnya produk ini Oke Teksturnya dia itu milky white Kayak gini Teksturnya kayak gini Dia itu bisa dibilang kayak tekstur lotion Bukan tekstur toner Dan ketika kalian balurkan ya dia langsung Cair aja sebenarnya dia langsung cair gitu Ringan ya kayak serum sih Kayak serum yang agak kental sedikit Baunya dia kecut Kayak bau lemon Ya karena ini exit ya Kalian mau berharap apa Dan ketika aku gunakan di kulitku gitu kan ya Aku menggunakan produk ini Dua kali seminggu atau tiga kali seminggu Tidak terlalu ekstrim Dan produk ini bisa kalian bawa semalaman Oke produk ini bisa kalian bawa semalaman Jadi kalian pakai ini namanya skin renew booster ya Pokoknya ini memang digunakan sebaiknya untuk malam hari Memang disarankan sih untuk malam hari Dan bisa kalian bawa tidur Jadi kalian tidak harus membilas-bilas produk ini lagi Jadi udah kalian bawa tidur aja gitu loh Dan kalian pakai ini Terus kalian pakai moisturizer Kalian bawa tidur tuh bisa Nah untuk produk ini memang Bisa dibilang Tidak intens ya Bahkan di kulitku ya Di kulitku aku tunjukkan aja di kulitku Bahkan kayak di kulitku gini Aku pakai juga Dibilang ada rasa kebakar Juga enggak loh sebenarnya Jadi merupakan produk yang bisa dibilang bagus juga sih Untuk kemampuan exfoliatingnya Namun di kulitku ya Ini kulitku yang super sensitive aja Aku bisa pakai gitu loh Harusnya di kalian juga enggak masalah sih Harusnya Cuma ya kalau kalian enggak mau Ya enggak apa-apa sih gitu loh Cuma in overall I think this is a really nice product Teksturnya enak Cuma dia memang agak lama nyerapnya gitu Jadi Agak PS Benernya Kalian pakai ini Kayak 15 ribu Kalian pakai moisturizer Atau mungkin kalian mau tumpuk langsung Enggak apa-apa sih Cuma Ini agak lama menyerapnya Cuma Secara keseruan Aku suka aja sih Dipakai Aku pakai 2-3 kali seminggu Dan dibawa tidur semaleman Jadi I think in overall This is a really nice product Apakah kakak melihat hasilnya Iya Aku biasanya nih ya Aku kan pakai tretinoin juga Aku pakai pitacit Jadi Aku nggak bakal pakai pitacit gitu loh Karena terlalu kenceng lah Jadi Aku pakai ini Terus aku pakai moisturizer And then Tidur Gitu saja Ini single routine ku Jadi simple Dan I think this is a really nice product Kau bagi kalian yang mau cari serum exfoliating Yang bisa dibawa tidur semaleman Dan tidak terlalu irritating Dan tidak harus kalian bilas Dan Ada kemampuan anti-aging dan brightening I think you will like this product Mungkin kalian mau mencoba produk ini Ini bisa kalian temukan di RH Dimana saja Banyak kalian temukan Dan I think this is a really nice product sih Untuk kalian pakai Jadi sekian dari aku Thank you so much for watching See you next time Bye